Haleluya, shalom semuanya, Bokotov, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara live streaming ini, acara yang selalu dinantikan oleh kita semua, dimana setiap hari ada tuntunan, ada pengarahan, ada peneguhan, semakin hari semakin jelas kita memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan di hari-hari ini, karena memang Tuhan mau supaya kita mengerti apa yang dia sedang lakukan, supaya kita ambil bagian di dalam momentum-momentumnya, supaya kita terlibat di dalam rancangannya, benarlah rancangan Tuhan itu adalah supaya pada akhirnya setiap telinga boleh mendengar, supaya setiap mata boleh melihat, dan akhirnya setiap mulut akan mengaku, dan setiap lutut akan bertelut, ada pencipta langit dan bumi. Kalau anda ikuti live streaming saya selama ini, maka anda bisa memperhatikan sebenarnya semakin hari, semakin jelas, semakin hari, semakin dasyat, semakin hari, semakin luar biasa, karena memang hari-hari ini, apa yang dia bukakan itu semakin hari buat kita, akan semakin terang dan semakin terang benderang, akhirnya kita bisa tahu bagaimana kita harus hidup di hari-hari seperti ini, di waktu-waktu seperti ini. Nah melalui live streaming ini, saya mau mengajak anda untuk melihat semuanya, semua keadaan, semua kejadian di sekeliling kita, lewat perspektif firman. Kita harus bisa melihat dan memahami apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, lewat kacamata firman, firman yang disingkapkan, yaitu pewahyuan yang dibukakan. Nah kalau kita lihat lewat perspektif itu, maka kita bisa tahu dengan jelas apa yang Tuhan mau supaya kita alami, apa yang dia mau supaya kita juga bisa bagi kepada banyak orang. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di bawah kolong langit ini yang tidak diketahui oleh dia. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini yang tidak diketahui oleh dia. Tetapi apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, semua sudah terencana, semua sudah dipersiapkan Tuhan jauh-jauh hari. Dan dia mau kita memahaminya. Dan di hari ini, dari Sabtu ini, Syabat ini ya, Syabat Shalom buat kita semua. Hari ini Tuhan mau kita mendengarkan apa yang dia mau katakan dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang jelas. Dan fokus kepada dia supaya kita dapat memahami dan kita bisa ada di dalam kendak dia yang semakin hari semakin dinyatakan. Sampai seluruh kebenarannya itu terjadi dalam hidup kita, kemudian kita menjadi saksi dari apa yang kita terima dari Tuhan. Karena itu setiap hari, termasuk hari ini, hari ini banyak waktu mungkin Anda tidak ada banyak kegiatan di luar, di rumah. Tapi renungkan firman Tuhan baik-baik, dan jangan lupa, selalu bagikan di dalam keluargamu. Bagikan kepada anak-anakmu, bagikan kepada setiap orang yang Anda kasihi, supaya mereka juga mengerti. Mereka tahu bahwa ada pencipta langit dan bumi yang mengatur segalanya, yang mempersiapkan segalanya. Oh puji Tuhan, mari untuk kita mendengar lagi apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya, mari kita buka hati dan sepakat. Open up hearts and agree. Karena tidak cukup hanya membuka hati, tapi kita juga harus sepakat untuk menerima apa yang dia mau katakan kepada kita semua. Haleluya, mari kita sepakat, kita sapa dia. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. We're so grateful to be here again together today. This wonderful day, this morning, this Shabbat Lord. Thank you Father, kami mengucap syukur buat apa yang kau sediakan. What you have provided, the revelation that you are going to give us. Pewahyuan yang kau berikan kepada kami, it's getting clearer and clearer and clearer. Semakin jelas dan semakin jelas dan semakin jelas. Karena itu kami bersuka-cuka menangkapnya. Kami sungguh-sungguh mau menyelarkan hati kami, mau menyelarkan hidup kami. We are truly grateful Father and we want to align according to your word. We want to adjust our life, our self Lord, with your word. Terima kasih Tuhan, thank you for the word of today. Terima kasih buat firman pada pagi hari ini. In your wonderful name, hallelujah. Amen, amen, amen. Nah, apanya selama ini Anda terima dari saya lewat live streaming. Kalau saya ingat live streaming ini sudah berjalan cukup panjang. Kalau Anda ikut dari awal, it's been a year already. Sudah satu tahun ya, sudah satu tahun. Roh Kudus suruh saya terus menyampaikan setiap hari kebenaran ini. Tidak terasa, saya juga tidak terasa sudah satu tahun. Dan Tuhan katakan dia mau supaya kita betul-betul tenggelam, masuk kepada firmannya, menangkap apa yang dia katakan. Karena kalau dia datang kembali, dia tidak datang sebagai pencuri kepada orang-orang yang tahu firman. Tapi dia justru akan memberikan penjelasan waktu-waktu yang kita lalui. Itu sebuah perjalanan waktu, itu perjalanan di mana firman semakin hari semakin disingkapkan. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan apa yang kita lalui di hari-hari ke hari. Waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke waktu, tidak ada kebetulan. Karena kalau menurut penanggalan Ibrani, itu memiliki arti dari setiap tahun yang kita lalui, itu punya makna profetik yang sangat dalam. Nah ini sudah satu tahun, dari September yang lalu, saya bagi ini sudah masuk ke bulan yang Oktober, sudah satu tahun lebih sedikit. Dan saya harap dari Anda yang awal atau yang selalu menikuti live streaming, you are getting blessed, Anda diberkati, Anda dibukakan. Karena the purpose of God, to you and I, rancangan Tuhan untuk hidupmu dan hidupku. The purpose of God for us, for our family, for our city and for our nations. It is being revealed, rancangan Tuhan untuk kita secara pribadi, untuk keluarga kita, untuk kota kita, bahkan untuk bangsa di mana kita dilahirkan, atau di mana kita tinggal, itu akan digenapi. Jadi kita adalah orang-orang, bukan orang-orang yang tidak tahu, tapi orang-orang yang dibukakan. Nah, kalau dibukakan, apa yang kira-kira Tuhan mau supaya kita lakukan? Tuhan mau supaya kita selaras. Dia mau kita selaras dengan apa yang dia nyatakan. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Kenapa? Kita lihat, jelas kok, tuntunan firman Tuhan. Makanya berbahagialah orang, kita berkata di dalam Masmur 65, orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat. Psalm 65, mengatakan gini, Blessed is the one whom you cause to choose and approach, whom you choose and cause to approach, says Psalm 65. Masmur 65 berkata, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat. Supaya apa? Supaya mereka semakin jelas. Mereka tahu apa yang sedang digenapi. Mereka memahami apa yang Tuhan kerjakan. Oh, haleluya. Saya mungkin harus memulai ayat itu. Karena orang kudus menonton saya untuk membuka, memulai dengan berbahagialah orang yang engkau pilih. Mari kita lihat di dalam Masmur pasal yang ke-65 ya. Habis itu kita akan lanjutkan lagi, sesedengan apa yang dibukakan kepada kita secara profetik di hari-hari ini. Masmur pasal yang ke-65, ayat yang ke-4 ya bahasa Indonesia, ayat yang ke-5 bahasa Inggris. Psalm 65, verse 5 in English, 4 in Indonesia. Saya bacakan dikatakan begini, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baikmu yang kudus. Jadi kalau kita berkata, kalau Pak Masmur berkata, blessed is he, atau berbahagialah orang yang Tuhan pilih ya, Tuhan pilih kemudian Tuhan panggil untuk mendekat. Karena everything is going to be clear, semuanya is going to be clear, is going to be revealed, semua akan jadi jelas, semua akan dinyatakan, supaya orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih untuk mendekat, mereka akan dipuaskan. Nah saya rindu, kita semua ketika menangkap kebenaran ini, kita diberkati, kita dipuaskan oleh firmannya. Karena saya percaya firman Tuhan tidak pernah gagal, jadi kita sedang ada di dalam waktu-waktu penyingkapan firman, dan ketika waktu penyingkapan firman bagi orang-orang dipilih, orang-orang yang disuruh mendekat, firman itu dibukakan, diberikan semakin jelas, supaya kita menjadi kenyang, supaya kita dipuaskan, dengan apa yang Tuhan bukakan di hari ini. Praise God, this is the word of God, ini adalah firman Tuhan. Dikatakan, kamu akan menjadi kenyang, ketika kamu mengerti bahwa I choose you, I have chosen you, and caused you to approach, blessed is he, whom you choose and caused to approach, says some, diberkatilah orang yang kau pilih, dan engkau suruh mendekat. Karena dia, buat orang-orang yang suruh mendekat, tidak akan dibuat samar-samar, tapi Tuhan akan buat jelas. Apa sih yang akan diperjelas? Tuhan akan memperlihatkan tentang waktu-waktu yang dilalui. Oh my God, Tuhan akan memperlihatkan waktu-waktu yang dilalui, dan dia akan beritahu, every year, every season, setiap tahun, tahukah Anda, di setiap tahun orang Ibrani, saya renungkan di situ, saya temukan begini, there is blessings in every season of the Lord. Ada berkat di dalam setiap waktu Tuhan. There is grace, there is favor in every season of the Lord. Ada perkenanan di setiap tahun-tahunnya Tuhan. And we will look into it, ketika we will look deeply, ketika kita melihat secara dalam, di dalam musim-musim Tuhan, maka kita akan menemukan, there is blessings, there is favor in every season of the Lord. Setiap musim, itu ada akasikarunianya, ada anugerahnya, dibukakan buat kita semua. Nah, sekarang, the season that we are in, according to the prophetic calendar, Hebrew calendar 5779, di dalam 5779, season yang sekarang ini, yang kita masuki hari-hari ini, adalah musim di mana, Tuhan sedang memperkenalkan namanya lagi. This is the season, where he is going to glorify his name, to introduce his name, to the nations, hallelujah, Tuhan sedang memperkenalkan namanya, kepada bangsa-bangsa, supaya orang bisa melihat, dan orang bisa memahami, cuma Tuhan yang dapat menolong, cuma Tuhan yang dapat menjamin hidup, cuma Tuhan, makanya kita sudah kupas beberapa hari ini, selama beberapa hari ini, tentang the name of the Lord, Daud pun berkata begini, kemarin kan kita sudah bahas, bahwa, Masmur 34, T12, dikatakan, come children, listen to me, dengarkanlah anak-anak, takut akan Tuhan, the fear of the Lord, I will teach you, how to fear the Lord, aku akan mengajar kamu, bagaimana kamu takut akan Tuhan, karena ketika namanya diperkenalkan, many things going to take place, banyak hal akan dinyatakan, akan terjadi, and many things going to be revealed and exposed, dengar dua kata ini, dari beberapa hari saya sudah katakan, reveal, the revealing, and then the exposing, akan ada pernyataan, tapi juga akan ada penyingkapan, dan ketika nama Tuhan diperkenalkan lagi, maka akan ada penyingkapan, akan ada revelations, penyingkapan firman, tapi ada juga exposing, kalau berbicara tentang expose, itu berbicara hal-hal yang tersembunyi, itu akan dimunculkan oleh Tuhan, kenapa? When the name of the Lord is being known, being revealed, karena rupanya ya, kalau kita perhatikan, kan Tuhan punya waktu dan saat, ingat gak pengkhutbah tiga ayat yang pertama, pengkhutbah tiga ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun juga, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun juga di bawah kolom lain ini, ada waktunya, so waktu sekarang, yang telah Tuhan tetapkan, saya mau Anda mendengarnya dengan baik-baik, waktu sekarang, yang Tuhan tetapkan, adalah waktu, dimana Tuhan sedang memuliakan namanya lagi, He is glorifying His name again, He is lifting up His name, He is making His name known, through all the nations, dia sedang memperkenalkan namanya, kepada bangsa-bangsa, dan dimulai dari mana, saya bukakan satu ayat pagi hari ini, dimulai dari negeri-negeri, yang ada di timur, termasuk Indonesia di dalamnya, kita akan lihat di dalam Yesaya 24, ayat yang ke-15, Yesaya 24, ayat 15 dikatakan begini, sebab itu permuliakan Tuhan, di negeri-negeri timur, koma, nama Tuhan, ala Israel, di tanah-tanah pesisir laut, baca sekali lagi, di dalam Yesaya 24, ayat 15, sebab itu permuliakan Tuhan, di negeri-negeri timur, koma, nama Tuhan, ala Israel, di tanah-tanah pesisir laut, so Indonesia, adalah negeri timur, dimana banyak pesisir lautnya, so apa yang sedang terjadi, He is fulfilling His word, dia sedang menggenapi firmannya, yaitu apa, the name of the Lord, is going to be proclaimed again, namanya akan dinyatakan, dikabarkan lagi, di negeri-negeri timur, di pesisir-pesisir laut, dan Indonesia, adalah objek yang tepat, untuk nubuatan ini, di dalam Yesaya 24, ayat 15, Indonesia is the first target, karena Indonesia banyak pesisir-pesisir lautnya, wuh, Indonesia masuk dalam negeri timur, dan disini, the name of the Lord, is going to be revealed and proclaimed again, itu selebabnya kita melihat banyak hal yang disingkapkan, kita bisa lihat kejahatan-kejahatan manusia, yang disusun secara rapi, itu tersingkap, siapa yang bisa melakukannya, karena season of knowing the Lord, waktu pengenalan akan Tuhan, sudah masuk ke Indonesia, sudah masuk ke negeri-negeri timur, and we are going to be His witness, karena itu saya mau katakan, kita harus kuatkan dan tegukanlah hatimu, dihubungkan dengan Masmur 65, dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih, dan suruh mendekat, blessed is he whom you choose and cause to approach, so this is the season of the name of the Lord being proclaimed, to the people that has his name, and God have chosen and cause to approach, itu juga berarti waktu yang sangat terbaik, makanya Tuhan mau, supaya kita memiliki sikap yang benar, milikilah sikap yang benar, you have to have the right attitude, kita harus punya sikap yang benar, terhadap dia, terhadap namanya, karena buat kita, buat Anda yang memiliki sikap yang benar, untuk menghargai namanya, dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam pernyataan perkataanmu, dalam hidupmu, when we have the right attitude, we have the respect to the name, karena kita sedang bicara tentang respecting the name, kita menghargai namanya, ketika musimnya telah tiba, kemudian kita menghargai namanya, ketika musim pengenalan akan namanya dinyatakan, lalu kita, yang hidupnya, sudah menghargai dia, menghargai namanya, tentunya musim ini, adalah musim, dimana kita akan dipermuliakan, kita akan dimunculkan, so praise to the name of the Lord, and blessed is he, who keep his name holy, jadi diberkatilah mereka, atau orang-orang yang menjaga, supaya namanya tetap harum, tetap kudus, karena benar, kita sedang memasuki masa kesaksian yang besar, that name is that holy name, namanya, nama yang kudus, dimana alam semesta, akan mendeklarasikan, dan kita pun, akan melihat, God is fulfilling the season, musim ini, musimnya sangat luar biasa, maka itu sebagai orang percaya, jangan sampai kita tidak mengerti, what's going on, saya berdoa, supaya jangan sampai Anda tidak tahu, apa yang sedang terjadi di hari-hari ini, goncangan ada di mana-mana, di pesisir-pesisir laut, di kota-kota, kita melihat goncangan, kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi sesungguhnya, inilah yang sedang terjadi, there is a proclamation, of his name, coming to the earth, ada deklarasi, tentang namanya, sedang masuk ke bumi ini, masuk ke negeri-negeri yang ada di timur, masuk ke wilayah pesisir-pesisir laut, dan Indonesia, adalah objek yang tepat, untuk namanya, diperkenalkan, jadi Anda, yang menjaga namanya tetap harum, tentunya Anda, akan dipelihara, dan mengalami pemeliharaan Tuhan, yang semakin hari, semakin dasyat, karena nama Tuhan, adalah menara yang kuat, wuuh, hallelujah, the name of the Lord, is a strong tower, for those, who, apa, yang bernaung, yang ada di dalam naungannya, under the shadow of his name, shadow of his wing, yang ada di dalam naungannya, maka orang-orang itu, akan diberkati, dan orang-orang itu, akan dimuliakan, so praise God, I pray, that everyone of you, that are watching, setiap Anda yang mendengarkannya, yang mengikuti live streaming ini, adalah orang-orang, yang mau memuliakan namanya, masih ada waktu, kalau kita, di waktu, di masa lalu, kita mungkin tidak mengerti, tidak memahami, ada waktu untuk kita bertobat, ada waktu untuk kita berkata, oh, glorify your name, ada nyanyian lama, dalam bahasa Inggris, berkata begini, glorify your name, Anda tahu lagi itu, glorify your name, glorify your name, in all the earth, muliakanlah namamu, muliakanlah namamu, kalau kita terus, waktu kita ikuti, dan kita katakan, yes Tuhan, ya, aku mau memuliakan namamu, maka di musim ini, saya harus katakan, hal-hal yang mulia, akan Tuhan kerjakan, atas kehidupan kita, praise to the name of the Lord, terpujilah nama Tuhan, dan buat setiap kita, yang ada namanya, kita pun layak bersuka cita, oh, haleluya, biarlah hari Sabtu ini, hari yang luar biasa, hari holiday, hari Shabbat ini, Anda ada di rumah, bersama dengan keluarga, ceritakan kepada keluargamu, kalau Anda sedang bergaul, dengan teman-teman, kasih tahu, karena ini, waktu, yang tidak main-main, when he is proclaiming his name, kalau dia sedang menyatakan namanya, tentunya ada exposing, ada penyingkapan dari hal-hal, yang tidak berkenan, karena ingat loh, Tuhan melihat setiap hati manusia, Tuhan tahu hati setiap orang, dan itu sedang di expose hari-hari ini, karena tidak ada yang dapat berlaku, tidak ada yang dapat berlaku fasik, tidak ada yang dapat berlaku najis, ketika nama Tuhan, sedang dipermuliakan, kita harus berhati-hati, karena ini adalah waktunya, dan biarlah kita masuki, waktu-waktu hari ini, dengan ucapan cukur, dan berkata, aku berterima kasih Tuhan, permuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu, di bumi, seperti di sorga, ayo kita selaraskan hidup kita, selaraskan pikiran kita, selaraskan hati kita, selaraskan mulut kita, supaya Tuhan bisa pakai kita, menjadi channel of witness, channel of testimony, menjadi alat untuk kesaksian, bahwa benar, pada kita ada namanya, praise the Lord, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati hari libur ini, may God bless you, the favor of the Lord is with you, I really shalom over you, your family, over your activity today, this holidays weekend, may this weekend, be a blessing weekend, biarlah akhir pekan ini, menjadi akhir pekan yang diberkati, sebab kita mendengar firmanya, dan kita bisa berkata, Tuhan permuliakanlah namamu, dalam setiap hidup kita, dan akhirnya, kita betul akan mengecap, dipuaskan, kata Masmur 65, berbagailah engkau yuk, orang yang engkau pilih, dan orang yang engkau suruh mendekat, supaya mereka dipuaskan, Tuhan yang semua berkati, sampai jumpa lagi, dalam peruan berikut, ingat, kalau anda ada pertanyaan-pertanyaan, ya disini ada komen, puji Tuhan, if there is any questions, regarding this revelation, please ask me, write to me, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, yang berhubungan dengan agenda Tuhan, yang berhubungan dengan waktu Tuhan, anda boleh pertanya kepada saya, saya punya, satu program yang akan, saya bagi lewat Youtube, yaitu From My Desk, di program From My Desk, saya akan jawab, setiap pertanyaan-pertanyaan, yang berhubungan dengan waktu Tuhan, I will answer questions, that has something to do, with the times and season, from our new program, that is called, My From My Desk, so write to me, ask me, tulis kepada saya, dan tanyalah, semua yang berhubungan dengan kalender Tuhan, yang berhubungan dengan waktu Tuhan, supaya kita semua, diberkati, dan ikuti terus, program Youtube, saya, Timothy Parinquen Official, disitu ada banyak hal yang akan kita bicarakan, ada banyak hal yang akan kita bukakan, kiranya, setiap pesan-pesan yang, saya bagikan kepada anda, apakah itu lewat Facebook, lewat Youtube, dapat melengkapi anda, membuat pemahaman, tentang kebenaran firman, itu ada padamu, sehingga hati dan pikiran kita, kita dapat melihat dan memahami, bahwa dia yang kita sembah, Tuhan namanya, adalah pribadi, yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya, kita pun dapat mengecap, dan mengalami, firmannya sendiri, praise the Lord, sekali lagi, have a good weekend, Tuhan is memberkati, I love you, I love you, and I love you, stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, and stay always connected, with his word, the word of his covenant, firman yang adalah perjanjiannya, sekali lagi, sampai jumpa lagi, di dalam perungan yang berikut, God is great, his name is awesome, Father thank you for your word, glorify your name, glorify your name Lord, oh di dalam, di bangsa-bangsa, negeri-negeri timur, di pesisir-pesisir laut, oh Father glorify your name Lord, glorify your name, hallelujah, amin, 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 wuh, dasyat Tuhan kita, yes, hmm, selamat menikmati